Bapak-bapak, para sahabat, satu bulan kita tidak ketemu, saya kangen sekali. Bahkan saya sedikit sebelum menyampaikan, saya dapat satu kiriman kolase lagu yang dinyanyikan oleh 40 orang wartawan. Jujur saya terharu menitikkan air mata dan satu persaudaraan yang baik antara saya dan wartawan. Saya terima kasih dukungannya, doanya, supaya Indonesia makin jaya. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan, Presiden memang membuat satu langkah yang menurut hemat saya tepat. Tepat dan tepat sekali, yaitu dalam penanganan COVID. Nah, oleh karanya dilakukanlah beberapa kalilah ratas. Saya tidak ikut, tetapi saya minta bahan dan ikut membahas Pemenhub. Untuk sahabat-sahabat ketahui bahwa turun daran dari Presiden itu adalah risalah rapat. Dinyatakan, Pemenhub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut dari penanganan COVID dan larangan mutik. Oleh karenanya, kami support dan tegak lurus membuat dua Pemenhub, yaitu 18 tahun 2020 dan 25 tahun 2020. Nah, oleh karenanya, semua ini dikoordinasikan oleh Pak Menko. Karena Pak Menko adalah sebuah Al-Aintrin, saya sudah satu minggu ini mensupport Pak Menko dan semuanya. Rekan-rekan sekalian untuk menjadikan ini menjadi lebih terkoordinasi dan memberikan suatu, katakan, koordinasi yang baik. Pak Menko mengambil inisiatif mengumpulkan. Semua Radiskub, semua para stakeholder dikumpulkan, saya diberi kesempatan untuk bicara. Di situ Pak Menko, Pak Luhut luar biasa, karena walaupun dengan kesibukan, masih punya kemampuan dan kedalaman untuk memberikan suatu arahan. Bisa dikatakan Pemenhub yang dibuat Pak Luhut itu relatif tidak ada cacat. Relatif tidak ada cacat. Hanya saat tidak ada komplain. Tidak ada komplain atas itu. Nah, oleh karenanya, setelah Pak Menko Mariti melakukan koordinasi, saya tindak lanjuti dengan koordinasi internal. Rapat dengan para sektor. Saya berkoordinasi dengan Menko Mariti, Mensesnik, Menseskap, Panglima TNI, Lintri PUPR, Menlu, dan Kepolisian. Dari situ, saya mendapat input-input. Katakan dari Pak Menseset, bagaimana modisi secara umum. Dari Menteri PUPR juga menyampaikan bagaimana persiapan-persiapan. Ibu Muandu, saya berkoordinasi tentang kebutuhan akan logistik ke beberapa negara. Dan kepulangan dari beberapa tenaga kerja. Saat ini kami sedang mengurus kurang lebih 150, kalau tidak salah. Satu perusahaan swasta, prosesnya itu dari macem-macem. Di tempat kami sudah selesai. Nah, selanjutnya bagaimana. Nah, saya mengusulkan Pak Doni, agar ini satu pintu saja. Jangan dibiarkan orang itu dari pintu ke pintu. ke Menlu, sudah ke Menlu ke saya, ke Menkes, baru bisa pulang. Nah, kalau saya pintu, saya tugaskan diri yang saya ada di sana. Saya malah marahin anak buah. Kamu jangan berhubungan dengan KBRI, itu urusannya Menlu. Apa yang kita lakukan adalah ada enam kluster yang akan kita siapkan penerbangan. Satu Amerika Serikat, kedua Jepang, ketiga Korea, keempat Cina, kelima adalah Timur Tengah, keenam adalah Eropa. Kita hanya menyiapkan satu tempat penerbangan menuju Jakarta. Nanti di Jakarta, protokol kesekatan silahkan lakukan. Tugas dari KBRI dan siapapun pihak yang mengumpulkan ketitik itu dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Saya sudah bicara intensif dengan Menteri Luar Negeri dan kami sudah siapkan. Jadi, just in case, tiga hari akan dilakukan yang akan datang, terutama Cina, ini sudah jalan. Tetapi kami hanya minta satu titik saja, Pak. Kalau titiknya banyak, nanti komplikasi. Berikutnya kami koordinasi juga dengan Pak Kapolri. Mengapa ke Pak Kapolri? Pen-bank group sebagai leading sector adalah perhubungan. Tapi kami tidak ada aparat di daerah. Jadi saya harus bekerjasama dengan Kapolri. Kemarin saya bicara dengan Kapolri, Kapolri setuju. Saya menugaskan empat dirjen ke lima daerah. Banten, Jakarta, Jabar, baru hari ini Jabar, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dirjen ketemu dan saya telepon langsung. Nah, ada beberapa case yang menarik. Bahwa dikatakan logistik nggak bisa. Saya bilang sama Pak Kapolda, Pak, kita jangan kaku dong. Moso bakul bawang nggak boleh jalan. Tukang apa, mau ngangkut itu nggak boleh. Dikasih dong. Dengan protokol silahkan diatur. Tapi jangan dibuat kaku. Nah, sekarang ini informasinya dibuat kaku, nggak boleh. Kami sudah menyatakan bahwa ada diskresi yang kita berikan dan memang ada ruang diskresi dalam pasal-pasal dalam permahdut itu. Oleh karanya, Pak Doni, jangan khawatir kami tidak melakukan satu penghambatan. Hanya Jakarta memang kami agak ketat. Berikutnya akan saya sampaikan bahwanya tidak ada deviasi sedikitpun atas perintah presiden khususnya berkaitan dengan pengangkutan logistik. Buktinya apa? Tidak ada penurunan jumlah anggutan. Sekali lagi, tidak ada penurunan jumlah anggutan kecuali udara. Yang ada adalah penurunan okupansi. Tapi darah dan kereta api masih naik 15%. Jadi kami laporkan di sini kepada teman-teman, darat dan kereta api naik 15%. Laut, kapasitasnya sama, turun 20%. Udara, kapasitasnya sama, turunnya agak banyak lah. Banyak sendiri, saya nggak tegang ngomongnya. Nah, berkaitan dengan case Bali untuk ekspor, jelas saja tidak ada. Selama ini kurang lebih 100 flight ke Bali. sekarang 0. Artinya nggak ada satu kapasitas yang bisa dititipkan kepada pesawat. Untuk diketahui bahwa bisnis pesawat itu bukan cuma penumpang. Kargo lebih mahal. Nah, karena tidak ada, memang menurun. tadi pada presiden saya laporkan, ada jalan keluar. Jalan keluar pertama adalah ke Jakarta. Karena okupensinya masih di bawah 50%. Ke Jakarta sehari langsung jalan. Atau kumpulkan setiap dua kali seminggu kita lakukan khusus, preter di sana. nah gitu. Nanti saya, Gumur Bali sahabat saya, saya akan bicara dengan dia. Nah, yang lain adalah saya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan di lapangan itu tidak ada hal-hal yang signifikan merubah. ya, jadi saya hanya ingin menambahkan beberapa hal, Bali seperti itu. Tadi ada catatan permintaan pembisnis itu diperkenankan untuk naik pesawat. Saya bilang kan Monggo, tapi protokol kesehatannya harus ketat. Jangan di kami. Kami hanya menyediakan oke, hari ini satu flight, tiga flight, tapi protokol jangan di kami, supaya ada fairness. Saya minta ada satu leader, pimpinannya dari Pak Doni mengatur itu supaya jangan di tadi. Kira nanti saya bisnis lagi. Berikutnya adalah azaz equality. Ada permintaan pergerakan udara dan kereta api. Nah, kalau yang minta udara, beskak boleh. Nanti orang mesin bilang, masa cuma orang kaya yang boleh? Nah, itu hati-hati oleh karenanya saya sudah laporkan ke Pak Aridua Friayana untuk dikomunikasikan karena Pak Dwi Friayana sangat aktif untuk menyampaikan khas security ini ada. Jadi, kalau berlaku di udara, juga berlaku di semua moda dengan suatu protokol yang letak dan jangan di kami, supaya kami tinggal ngangkut saja. ini satu yang penting karena kalau tidak diatur, maka membuat suatu goyang peraturannya. Satu minta, yang lain minta, selesai. Jadi, yang boleh berjalan itu arahan presiden adalah mereka yang berbisnis, bukan yang mudik. Saya pikir, saya nggak terlalu banyak bicara, Pak Doni mengkoordinir, Pak Doni, saya siap membantu, saya juga selalu berkoordinasi dengan segala pihak, tim kami solid, dan saya sudah mengadakan rakor internal lima kali, walaupun dalam keragian. Saya baru akan eksis tanggal 5 setelah masa eksolusi saya selesai. Terima kasih, sahabat-sahabat. Sampai jumpa. saya kangen, tapi kita ketemunya tanggal 5. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.